Tentara identik dengan orang-orang yang serius, disiplin dan jauh dari kesan konyol, apalagi tentara-tentara di medan perang atau yang menjaga perbatasan. Jika kita lihat di televisi, mereka selalu tampak siap-siaga bahkan tanpa senyum sedikit pun. Namun ternyata sebagai manusia biasa, para tentara itu tetaplah memiliki rasa humor dan dapat bertindak konyol tanpa kita duga. Berikut 7 Aksi Konyol Tentara di Dunia versi on the spot. Entah apa yang ada di benak para tentara berikut ini, apakah memang berniat bercanda atau memang mereka telah melakukan salah perhitungan. Saat mereka turun dari perahu karet, para tentara ini langsung melompat ke tanah dengan sigap yang ternyata adalah lumpur hisap. Sontak, mereka semua terjerembab dan sulit untuk langsung bangkit. Sementara senjata di tangan mereka tetap siaga. Melihat kondisi mereka terjebak di lumpur hisap itu, para tentara itu justru mentertawakan diri mereka sendiri. Dan tak lama kemudian, para tentara itu bahu-membahu untuk saling menolong agar keluar dari lumpur hisap tersebut. Beda orang, beda lagi aksi konyol yang dilakukan. Tentara yang satu ini justru hendak mengadu nyali keberaniannya dengan berhadapan dengan pesawat jet yang hendak tinggal landas. Aksi tersebut sebenarnya sangat berbahaya, namun tampaknya tentara nekat itu justru merasa hebat dapat menahan hantaman angin dari pesawat jet yang hendak terbang itu. Sedangkan tentara yang satu ini ler lagi aksi konyolnya, yang mereka lakukan saat istirahat di dalam barak mereka. Dengan membungkus dirinya dalam kantong tidur berwarna hijau, dengan jahilnya ia kemudian bergerak-gerak meliuk-liuk kesana-kesini layaknya seekor ular. Setelah itu, seperti anak kecil, tentara itu bersama teman yang melompat-lompat seperti sedang berlombak. Tampaknya walau usia para tentara ini sudah bukan anak kecil lagi, tetapi mereka tetap masih memiliki sisi kanak-kanak. Urusan menjahili orang tidur ternyata juga menjadi gaya bercanda beberapa tentara berikut ini. Saat salah seorang teman mereka sedang tertidur, beberapa orang tentara lain kemudian datang, kemudian mengikat tentara itu dengan perekat. Lucunya, tubuh tentara itu bukan saja sekedar diikat, melainkan diikat menyatu dengan tempat tidurnya. Selanjutnya, teman-temannya tersebut menjadikan tentara malang itu menjadi objek foto. Peristiwa berikut ini memang bukan aksi konyol yang dilakukan seorang tentara dengan komandannya. Entah karena sengaja atau memang kesalahan yang tidak disengaja. Roket yang akan ditembakkan pada sebuah sesi latihan justru hanya melompat beberapa meter saja. Sontak, peristiwa itu membuat seluruh tentara yang ada lari ketakutan. Padahal di awal proses penembakan, tampak para tentara itu telah melakukan persiapan yang matah. Namun akhirnya roket tersebut hanya seperti loncat tanpa meledak. Kalau biasanya tentara mengejar temannya, kali ini berbeda saat seorang tentara diperintahkan untuk melakukan push-up sebagai hukuman atas ketidakdisiplinannya. Tiba-tiba, sekor anjing datang dan berdiri di atas tentara tersebut seperti ingin ikut melakukan gerakan push-up. Mungkin dikira anjing itu tentara tersebut sedang bermain-main, sehingga anjing lucu itu ingin ikut bergabung. Aksi anjing itu tentulah membuyarkan aksi push-up tentara tersebut dan mereka menjadi bahan tertawaan teman-temannya. Jika Anda mengira bahwa tentara di medan perang seperti beberapa tentara berikut yang sedang bertugas di Irak, hanya bertugas dengan senjata, Anda salah. Karena di waktu-waktu senggang mereka juga dapat melakukan berbagai kegiatan. Salah satunya bermain seperti anak kecil. Perhatikan saja, mereka menyusun beberapa buah ban, lalu seorang teman yang masuk ke dalam susunan ban itu, kemudian ban-ban tersebut digelindingkan. Selama ban-ban tersebut masih tersusun, aksi menggelindingkan badan tersebut dilakukan. Aksi jahil seperti anak-anak juga dilakukan para tentara berikut ini, yang akan pulang dari tempat mereka bertugas. Saat mereka masih berada di kabin pesawat, mereka saling melempar-lemparkan bantal, hingga bantal-bantal itu berhamburan kemana-mana. Tak seorang pun marah, sebaliknya mereka saling mentertawakan, bahkan semakin semangat melempar-lemparkan bantal. Mungkin hal itu dilakukan sebagai bentuk kegembiraan mereka setelah melesaikan tugas dan akan pulang ke rumah. Jika Anda melihat tentara bernyanyi atau bermain band, hal itu sudah biasa. Tetapi aksi tentara-tentara kita yang satu ini tidak biasa. Mereka memang bernyanyi dan bergaya ala band wali. Tetapi alat musik yang mereka pakai bukan alat musik kebanyakan, tetapi senjata mereka. Lucunya di video tersebut mereka bergaya seakan-akan benar-benar sedang memainkan gitar, bas, dan juga biola. Aksi yang nyaris sama juga dilakukan beberapa tentara Indonesia di tempat lain. Mereka bukan menggunakan senjata sebagai alat musik, tetapi menggunakan perkakas seperti sekop dan dua batang kayu untuk menyanyikan lagu Aisiteru milik band Zivilia. Aksi mereka pun tak kalah heboh. Mereka bermain band layaknya sedang bernyanyi di atas panggung. Tampaknya kegiatan-kegiatan lucu seperti ini dilakukan para tentara kita saat sedang tidak bertugas atau sedang istirahat, sehingga dapat memberi hiburan bagi jenis sendiri dan orang lain. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Bangkal Tim Tara langkah bersama merangkai harmoni yang dipersembahkan oleh Terima kasih telah menonton!